Dinar, Dinar, Dinar mau gak sih kalau dibuka mata batinya? Tadi Pak Bos udah mau dibuka mata batinya. Kan udah. Iya belum ditutup lagi ya Mas. Oh udah dibuka, udah pernah ketemu sama Dinar di program yang lain. Oh jangan, jangan banyak disini tuh gara-gara itu gak ditutup lagi kemarin. Iya kan emang langsung pengen komunikasi semua. Dinar udah dibuka om. Oh Dinar udah terbuka? Mata batin ya, mata batin. Oke, kalau gitu aku mau nanya sama Dinar. Bedanya sebelum dibuka sama setelah dibuka apa? Kemarin, eh enggak pas abis dibuka itu. Nah pas abis dibuka itu tuh di dalam studio Dinar ngeliat ada kayak pakaian security. Tapi tangannya tuh kayak apa sih namanya tuh Kak? Yang kayak akar. Cakar. Kayak akar gitu panjang. Di jendela. Iya. Ya emang masuk dibuka hati untuk apa sih? Dibuka mata batin. Ya kenapa dibuka? Apa aja yang dibuka? Jadi lebih peka terhadap hal-hal yang sifatnya bisnis. Hah? Bisnis. Jadi ngeliat makhluk halus om. Kamu mau nggak Pak Bos dibuka? Aduh katanya mau. Mau, siapa takut. Oh yaudah buka, udah buka Cintra. Ayo. Serius. 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 Setuju nggak? Setuju nggak dibuka Pak Bos mata batinnya? Setuju. 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 Ini posisi-posisi gimana nih anaknya nih? Enaknya gimana? Pindah, pindah. Pindah, pindah. Berada pada apa? Pak Bos di sini, Pak Cintra di sini ya Pak Bos di sini. Berdiri aja ya. Berdiri. Berdiri, berdiri. Berdiri. Berdiri, lebih enak. Berdiri. Simsalabim. Oke. Ini jadi setiap orang ini sensasinya berbeda. Dan ini nggak ada sama sekali hipnotis atau apapun. Ini bioelektrik. Tuh, gue selama seseorang masih punya nyawa. Dan ini segala macam. Sekretaris, lu jangan kain berlian gue kalau gue terapkan. Ini gelukannya. Hah? Nggak, nggak, nggak. Sebenarnya, Bang. Itu harus pakai musik serem nggak? Ini kita tarik nafas panjang dulu. Buang luat mulut. Relax aja. Oke, kita mulai dalam hitungan kelima ya. Kita mulai dalam hitungan kelima ya. Oke, selesai. Hah? Kok gue masih hidup? Emang masih hidup? Emang diapain? Oke, terus apa? Udah? Boleh kita duduk dulu. Oke, duduk dulu. Oke. Jadi, sebenarnya bawah sadar Bang Hotman ini... ...menerima dengan hal-hal yang sulit dijelaskan secara logika. Oke. Tapi, ada kemiripan Bang Hotman dengan saya adalah... ...dimensi yang tidak terlihat itu memang ada. Tapi bukan berarti menjadi alasan hal tersebut... ...menjadi hal yang penting dalam realita. Oke. Karena bagaimana juga logik itu paling penting. Oke. Nah, tadi yang saya aktifasi itu adalah dari bawah rute cakra. ...segala macam sampai ke atas. Makin seru ya ngobrol sama Naomi, Mbak Citra, dan juga Dinar. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali juga nanti dengan segmen baru kita... ...yaitu segmen Salam Kopi Joni... ...dengan masyarakat yang akan berkonsultasi langsung... ...dengan Pak Bos Hotman Paris. Tetap di Hotman Paris Show. Tentangkah orang tua lebih berhak tahu kejadian terhadap putrinya? Anda pasti nggak berani jawab karena jawabannya udah jelas wajib. Cuma Anda mutar-mutar terus. Jawab yes or no? Iya. Thank you. Terima kasih.